Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Teringa Sugi Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Winsudan Gunung Ketibandung Di sini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi SPSS untuk mengerjakan uji regresi linear berganda Contoh data Data ini saya ambil dari salah satu skripsi yang disusut oleh Andy Octavian yang berjudul pengaruh konformitas dan efeksi diri terhadap pembuatan keputusan membolos pada siswa-siswi di SMK Alhadi jurusan teknik komputer dan jurusan jaringan di Kota Batu Datanya sudah seperti ini Bisa kita lihat bahwa respondennya itu terdiri dari 50 Sekarang kita mulai ke langkah pertama Kita klik analyze Cari regression Lalu klik linear Disini kita bisa pindahkan untuk variable Y ke dependent variable X1 dan X2 ke independent Seperti ini Lalu kita klik statistik Kita centang kolinearity diagnostik Lalu klik continue Kita cari Z rate Lalu pindahkan ke X dan X rate ke Y Lalu centang histogram dan normal probability of Continue Selanjutnya kita klik save Lalu klik lagi Unstand baris Kemudian continue dan OK Nah ini dia hasilnya Sekarang kita masuk ke data view Disini ada variable baru Ini dinamakan data residu Data residu Nah data residu ini Biasa digunakan untuk Uji heteros Hedasitas dan uji normalitas Sekarang kita lakukan Uji normalitas Langkah pertama Klik analyze Lalu non parametric test Disini kita pilih One sample KS Kita masukkan Understandaris ke test variable list Kemudian klik OK Nah ini hasilnya untuk uji normalitas Terus kita buat variable baru untuk nilai matelak dari data residual Caranya itu Klik transform Kemudian compute Lalu tulis di target variable ABS Kita cari di all ABS res Lalu dimasukkan Kita cari lagi Understandaris Dimasukkan Lalu klik OK Di data view Disini sudah muncul variable baru Ini namanya Absolute residual Sekarang masuk ke Uji heteros Hedasitas Caranya itu Klik analyze Regression Kemudian klik linear Sekarang kita reset Sekarang kita reset Nah disini ada ABS phase Kita masukkan ke Dependent Kemudian X1 dan X2 Kita masukkan ke Independent Lalu klik OK Oke Nah ini sudah muncul Nah ini sudah muncul hasilnya Kita lanjutkan ke Uji Regresi Untuk variable Variable yang lain Sekarang kita lanjutkan Sekarang ini reset Sekarang ini reset dulu Lalu kita pindahkan Variable Y ke Dependent Dan variable X1 dan X2 Ke independen Lalu klik OK Dan ini sudah muncul hasilnya Sekarang kita lanjutkan Untuk mengetahui Besarnya pengaruh Antara Variable Independent Dan variable Dependent Caranya itu seperti tadi Kita klik statistik Lalu Centang Part and Partial Correlation Klik continue Kemudian OK Sekarang kita Lihat untuk Cara membaca Data yang Sudah kita Kelola Atau kita proses Yang pertama Dari uji normalitas dulu Bisa dilihat Dari work sample Ini Kita lihat Hasil significance Yang dihasilkan Itu 0,74 Artinya 0,074 Itu lebih besar Dari 0,05 Artinya Data tersebut Berdistribusi normal Lalu Sekarang Uji Multicall Kita lihatnya Di sini Dikatakan Tidak terjadi Multicall Itu jika Nilai toleran Itu lebih dari 0,1 Nah ini 0,619 Ini sama 0,619 Atau FIF nya Kurang dari Kurang dari 10 Dari hasil Yang diperoleh Ini menunjukkan Bahwa tidak terjadinya Multicall Sekarang kita Lihat Untuk uji Heteroskedasticitas Kita lihat Di sini Hasil Signifikan Menunjukkan Bahwa Kemungkinan Terjadi Heteroskedasticitas Karena nilai tersebut Kurang dari 0,00 Untuk mengetahui Besarnya pengaruh Antara Efikasi diri Dan konformitas Atau Apakah ada Pengaruh Atau Tidak Kita lihat Di sini Signifikannya Kurang dari 0,05 Maka Hasil ini Menunjukkan Bahwa Efikasi diri Dan konformitas Berpengaruh Lalu Untuk Mengetahui Seberapa besar Pengaruhnya Kita lihat Just R Square Di sini Hasilnya 0,35 Artinya 35% Pengaruh Antara Efikasi diri Dan konformitas Artinya Terdapat pengaruh Antara Konformitas Dan Efikasi diri Terhadap Pembuatan Keputusan Memboros Pada Sisa-siswi Di SMK Alhadi Jurusan Teknik Komputer Dan Jaringan Di Kota Bandung Sekian Pemaparan Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih